Mata merupakan indera yang berfungsi untuk melihat. Ternyata, ada suatu kelainan pada anak yang bisa menyerang mata, yaitu miopia. Yuk kita cari tahu tentang apa itu miopia. Miopia atau ragu jauh adalah gangguan penglihatan di mana penderita hanya dapat melihat objek dekat secara jelas, namun burang ketika melihat objek yang jauh. Tanda dan gejala miopia, yaitu Pertama, mengelihatan burang saat melihat objek yang jauh dan jelas saat melihat objek yang dekat. Dua, menyimpitkan mata ketika melihat objek yang jauh. Dan yang ketiga, membaca, menulis, dan bekerja pada jarak yang dekat. Bagaimana cara mengetahui jika anak mengalami miopia? Orang tua bisa mencurigai anak mengalami miopia jika mengeluhkan gejala seperti Penglihatan jarak jauh nampak burang, dan menyimpitkan mata saat melihat jauh. Ada pun kebiasaan anak yang dapat mengarah ke miopia, yaitu Membaca buku terlalu dekat, menulis dengan kepala yang sangat dekat dengan beja, dan duduk menonton televisi dengan jarak yang dekat. Jika anak mengeluhkan gejala tersebut, orang tua dapat mengajak anak memeriksakan mata ke dokter mata. Dokter mata akan melakukan pemeriksaan tajam penglihatan dan pemeriksaan refraksi untuk menentukan diagnosis pasti dari miopia pada akhir. Penanganan miopia sebaiknya dilakukan sedini mungkin untuk mencegah perburukan. Penanganan yang dapat dilakukan yaitu menggunakan kacamata atau lensa kotak. Kacamata yang digunakan adalah lensa cekung atau minus sesuai dengan kekuatan lensa yang dibutuhkan pasien berdasarkan hasil pemeriksaan. Selanjutnya, bisa mengkonsumsi obat-obatan seperti atropin 1% yang berfungsi untuk melebarkan pupil agar mengurangi akomodasi mata sehingga menekan perburukan miopia. Penjagaan perburukan miopia yaitu dengan 1. Beristirahat dari membaca atau bekerja jarak dekat tiap 30 menit 2. Menggunakan penerangan yang cukup saat membaca 3. Jarak baca yang baik adalah sekitar 40 cm 4. Duduk setidaknya berjarak 2 meter saat menonton TV 5. Batasi waktu untuk menonton TV atau melihat layar gadget 6. Olahraga yang teratur Nah, itu tadi sekilas informasi mengenai miopia. Jika menemukan gejala yang sudah disebutkan, sebaiknya langsung berkonsultasi ke dokter agar mendapat pengobatan sedini mungkin. Perhatikan juga hal-hal yang perlu lakukan untuk menjaga perburukan miopia. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan masa kita ya.